Dengan menggunakan dua mobil ambulans milik kepolisian dan rumah sakit Bayangkara, Polda Sulteng, dua anggota polisi yang menjadi korban penembakan OTK di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kabupaten Parimo, pada Senin sore tiba di rumah sakit Bayangkara dengan pengawalan mobil patroli. Keduanya langsung dibawa ke ruang IGD dan Ronsen untuk mendapatkan perawatan intensif setelah sebelumnya tertembak di bagian bahu sebelah kiri dan bagian paha atas. Hingga saat ini belum ada keterangan pasti dari kepolisian mengenai pelaku penembakan yang lokasinya hanya berjarak 1,5 km dari Polsek Sauso.